Manfaat puasa bagi kesehatan Puasa, selain kewajiban bagi umat Islam, juga dari sisi ilmu kedokteran, berpuasa ternyata bisa memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Menurut dari Siti Setiati SPPD, spesialis penyakit dalam dari Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dia mengatakan, dengan berpuasa, jumlah kalori makanan yang kita konsumsi biasanya akan berkurang. Pembatasan jumlah kalori makanan adalah salah satu cara yang telah terbukti dapat memperlambat penuaan, serta mencegah penyakit yang sering timbul pada usia lanjut dan kanker. Saat berpuasa, umumnya akan terjadi pengurangan jumlah kalori yang diasup hingga 10-40% dari kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian pada binatang menunjukkan, dengan mengurangi jumlah kalori, ternyata dapat memperpanjang usia harapan hidup, menurunkan resiko kanker, mencegah berkembangnya penyakit seperti diabetes dan ginjal. Penelitian pada manusia juga sudah ada, dan hasilnya, komposisi lemak tubuh berkurang, tekanan darah membaik, kolesterol turun, resiko diabetes berkurang, dan dapat memperlambat proses penuaan. Siti mengatakan, berbagai penelitian dan literatur memang telah membuktikan manfaat puasa bagi kesehatan. Tetapi, seseorang tentu tidak akan langsung merasakan khasiatnya jika hanya puasa sebulan saja. Ini tentu bukan puasa yang hanya dilakukan satu bulan saja, tetapi harus terus-menerus dilakukan dalam bulan-bulan berikutnya. Manfaat restriksi pembatasan kalori juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Pembatasan kalori dipercaya dapat memompah jantung menjadi lebih kuat dan membuat seseorang tidak mudah lelah setelah melakukan aktivitas atau olahraga. Makanya dalam Islam, puasa bukan hanya Ramadan. Jadi ada puasa Senin Kemis, puasa Pertengahan Bulan, puasa Syuruh, Arofah, dan segala macam. Banyak sekali puasa yang setiap momentumnya itu ada di tiap bulan. Masya Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini mesti searah dengan sains dan untuk kebaikan kita sendiri ternyata. Alhamdulillah, kita bangga jadi Islam. Assalamualaikum, ada pertanyaan titipan. Benarkah jika puasa dalam seminggu makruh, jika puasanya hanya Senin saja atau Kamis saja dengan alasan menyerupai puasanya umat lain yang dilakukan sehari dalam seminggu? Waalaikumsalam, yang terdapat dalil kemakruhan menyendirikan hari-hari dalam seminggu untuk dipuasai adalah hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Sedang hari Senin dan Kamis tidak termasuk. Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari Jumat, Sabtu, atau Ahad. Sedang bila dikumpulkan dengan hari lain maka tidak makruh. Makruh juga puasa sepanjang tahun kecuali di dua hari raya dan hari-hari tashrik. Bagi yang dikhawatirkan terjadi bahaya dalam dirinya atau terbengkalainya tanggung jawab yang wajib ataupun yang sunat, maka bila tidak dikhawatirkan hukumnya sunat. Jadi puasa sepanjang tahun itu menjadi makruh ketika mengabaikan atau tanggung jawabnya terbengkalai. Jadi yang dimakruhkan puasa sehari dalam satu pekan itu ketika puasa Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Ketika Jumat diiringi dengan Sabtu maka boleh. Kamis diiringi dengan Jumat maka boleh. Tapi kalau selain tiga hari itu, puasa hanya satu hari dalam satu pekan maka boleh. Dalam satu pekan puasa Senin saja boleh. Puasa Selasa saja boleh. Kamis saja boleh. Rabu saja boleh. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum. Apa hukumnya puasa mutih? Waalaikumsalam. Setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syarak yang tidak tuntunan pelaksanaannya. Masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak. Dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa mutih tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak. Dalam puasa sunnah mutlak, cara niatnya cukup dengan niat yang mutlak. Sebagaimana niat pada sholat sunnah mutlak. Meskipun letak sholatnya sebelum duhur dan tidak boleh setelah duhur, karena Rasulullah SAW suatu hari berkata pada Aisyah, Apa ada sarapan pagi? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Aisyah menyebutkan suatu hari yang lain, Nabi bertanya pada saya, Apa ada sarapan? Ada. Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya perkirakan berpuasa. Maaf Pak Ustadz, kalau puasa mutih selama tujuh hari sebelum pernikahan itu tujuannya untuk apa ya? Konon, Bila dilakukan puasa mutih sebelum nikah tiga atau tujuh hari sebelum hari H, agar tampil beda, fresh, dan gak ada berat badan. Hal ini sudah termasuk kerana keniscayaan yang bersifat adat-istiadat. Tujuannya adalah agar supaya aura dalam diri, menebar kesiapan batin untuk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga lebih oke. Wallahu'alam bisawab. Suntik sama infus itu membatalkan puasa ataukah tidak. Ada lima lubang bagi laki-laki dan enam bagi perempuan. Jika masuk sesuatu yang kelihatan, ke lima lubang itu atau ke enam lubang bagi perempuan itu, maka batallah puasanya. Yaitu lubang hidung, telinga, mulut, dubur, kemaluan, dan susu bagi perempuan. Di kitab tersebut juga disebutkan tidak batal puasanya karena memasukkan jerum suntik, karena kulit tidak termasuk lubang yang terbuka yang lima atau enam itu. Ini madhab imam syafi'i. Kalau madhab imam maliki ditambah mata, jadi mata. Jadi celak menurut madhab maliki itu membatalkan. Suntik bagi orang yang berpuasa maka boleh jika dalam keadaan darurat. Namun, ulama berbeda pendapat dalam masalah suntik membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama, membatalkan secara mutlak karena sampai ke dalam tubuh. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan secara mutlak karena sampainya ke dalam tubuh bukan melalui lubang yang terbuka. Pendapat yang ketiga, ada rinciannya. Yang pertama, jika suntikan tersebut berisi suplemen, sebagai pengganti makanan atau penambah vitamin, maka membatalkan puasa, karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh. Yang kedua, jika tidak mengandung suplemen, maka diperinci. Apabila disuntikkan lewat pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Jika disuntikkan lewat urat-urat yang tidak berongga, maka tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Ini sama jawabannya. Jadi silakan, ini dipelajari. Nah ini. Semoga bermanfaat. Jadi ambil pendapat Imam Syafi'i bahwa suntik di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Demi ingin berpuasa sebulan penuh, seorang muslimah mengkonsumsi obat anti-hat. Bagaimana menurut Islam? Yang kedua, Gabriel mencoba meminumkan obat tersebut kepada istrinya agar ia dapat menggarap sawah sebulan penuh. Bagaimanakah Islam menyikapinya? Dalam dua pertanyaan di atas, menurut kalangan Syafi'inya diperbolehkan, asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya. Urayannya adalah sekaligus pendapat-pendapat kalangan madhab selain Syafi'ah tentang wanita yang minum obat mencegah datangnya head. Dalam fatawah Al-Khommat, Syekh Muhammad bin Hussein Al-Khommat disimpulkan, diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya head. Boleh. Kalangan maliki yang berpendapat, head adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita pada usia yang ia bisa hamil menurut kebiasaan umum. Bila wanita menjalini puasa akibat obat yang mencegah head hadir dalam masanya, menurut pendapat yang kezahir, masa-masa tidak dikatakan head dan tidak menghabiskan masa iddahnya. Berbeda saat ia menjalini head dan meminum obat untuk menghidupkan headnya, di selain waktu kebiasanya, maka ia dinyatakan suci, namun iddahnya dapat terputus karena sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita mencegah atau mempercepat keluarnya darah head. Bila membahayakan kesehatannya karena menjaga kesehatan, wajib hukumnya. Saya kurang paham yang maliki ini. Keluar dan hilangnya head akibat obat, kalangan hanabilah menjelaskan, diperkenankan bagi wanita meminum obat yang diperbolehkan syarat untuk memutus datangnya head bila aman dari bahaya. Itu pun bila seizin suami karena suami punya hak atas dirinya, punya hak anak. Imam Malik rumah rukahnya, bila menimbulkan bahaya dalam raganya, seperti diperkenankan baginya meminum obat yang diperbolehkan syarat untuk mendapatkan masa headnya hanya saja bila bertujuan yang diharamkan syarat, seperti agar tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak diperkenankan. Jadi intinya, boleh minum-minuman untuk mencegah head, tujuannya agar bisa puasa full itu boleh. Yang kedua pertanyaannya tadi apa? Menggerap sawah? Ya boleh juga, agar tidak membahayakan dirinya. Boleh, sama ini statusnya. Allah SWT disawab. Bagaimana hukum sahur pada waktu sudah terbit fajar dengan sangkaan belum terbit? Misalnya makan saatlah imsak. Sahkah puasanya? Jika memang pada saat makan itu sudah subuh, maka puasanya batal walaupun dia menyangka bahwa saat itu belum subuh. Perlu diketahui bahwa ulama Indonesia menetapkan waktu imsak sebagai batas akhir sahur sebab waktu subuh sendiri sudah mengalami pendambahan beberapa menit sebagai waktu ikhtiat. hati-hati dan dikurangi beberapa menit untuk kehati-hatian sebagai waktu imsak. Oh ini tujuannya pemerintah menerapkan waktu imsak 10 menit sebelum subuh. Ya tujuannya biar ini berhati-hati. Karena kita tidak tahu kapan waktu terbitnya itu. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya mau numpang nanya. Ada seorang wanita yang sedang puasa di bulan Ramadan tapi pas pertengahan hari wanita itu datang darah hatnya. Apakah puasanya harus dibatalkan apa harus diteruskan sampai ada maghrib. Dan tidak sah secara mutlak baik puasa Ramadan atau puasa lainnya dari wanita hat dan wanita nifas walau hanya setetes darah yang dikeluarkan pada siang hari. Karena syarat puasa adalah bebas dari keduanya. Dan haram melakukan imsak dengan niat puasa dan wajib mengkodoknya di lain hari. Jadi harus berbuka. Tidak boleh diteruskan puasanya. Dan itu harus dikodok. Sekalipun mau menjelang maghrib tapi belum maghrib lalu keluar darahnya sudah batal puasanya dan dikodok. Nah ini dikatakan dalam kitab Al-Anwar haram bagi wanita hat dan nifas untuk imsak maksudnya dengan niat puasa. Maka tidak wajib bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang membetalkan puasa demikian sebagaimana pada saat id hari raya yang juga tidak wajib melakukan sesuatu yang membetalkan puasa. Mencukupi dengan tanpa adanya niat karenanya puasa otomatis batal tak wajib membetalkan sebagaimana pada saat hari raya tidak wajib membetalkan puasa di awal hari karena cukup dengan tidak adanya niat puasa sudah menggugurkan kedudukan puasanya. Tidak sah puasanya wanita hat dan tidak wajib bagi mereka dan haram bagi mereka dan wajib mengkodoknya dan semua itu telah disepakati. Jika ia imsak dengan tanpa niat puasa maka tidak berdosa karena dosa itu jika ia meniatkannya meskipun puasanya tidak sah. Jadi ketika teman-teman sudah hat niat lalu tetap niat ingin lanjut puasa itu dosa tapi ya wes lah aku lanjut aja tidak makan tapi tidak diniatkan puasa cuma tidak mau makan saja itu tidak berdosa meskipun puasanya tidak sah. Wallahualam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati